. Segini biaya yang dikeluarkan Gus Samsudin untuk membuat konten tukar pasangan asal suka sama suka. Konten tersebut dibuat di sebuah rumah di Blitar, Jawa Timur. Meski demikian untuk pemerannya berasal dari Jabar. Rumah yang dipakai syuting konten tukar pasangan pun ternyata bukan rumah Gus Samsudin. Ia meminjamnya kepada salah seorang karyawannya. Terbaru, pemilik rumah buka suara terkait apa yang dilakukan Gus Samsudin. Adapun rumah bercat merah muda tersebut berada di desa Jatilengger, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Hal tersebut diketahui setelah meminta keterangan dari tiga kru pembuatan video tersebut. Menariknya rumah yang digunakan ternyata pemilik adalah salah satu karyawan dari Gus Samsudin. Melansir dari kompas.com, Lahuri, 63, ayah dari karyawan Gus Samsudin sekaligus pemilik rumah membenarkan rumahnya digunakan, kata Lahuri, proses pembuatan video selalu berlangsung malam hari hingga menjelang pagi. Ia pun mengatakan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara dirinya dengan Samsudin terkait rumahnya digunakannya sebagai tempat produksi video. Kata dia, Samsudin hanya memberi uang 200 ribu rupiah untuk keperluan kopi bagi kru dan para pemeran dalam video. Lahuri tidak menjelaskan lebih detail tentang anaknya yang bekerja sebagai sopir pribadi Samsudin. Dia hanya menyebut bahwa anaknya kebetulan tinggal tidak jauh dari pondok pesantren Nuswantoro di desa Rejoinangun, kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Meski demikian, Lahuri mengaku sama sekali tidak mengetahui apa isi video yang dibuat di rumahnya. Dia mengaku mengetahui isi konten video itu setelah didatangi pihak kepolisian dua hari lalu untuk dimintai keterangan. Lahuri juga membenarkan bahwa pihak kepolisian menyita banner yang digunakan dalam pembuatan video dari rumahnya, dia mengaku menyayangkan isi video tersebut yang bahkan dikatakan sebagai ajaran aliran sesat karena memperbolehkan jemaah saling bertukar pasangan. Lahuri juga mengaku sempat khawatir masyarakat menyangka adanya perbuatan melanggar norma sosial di rumahnya. Lahuri membenarkan bahwa para pemeran dalam konten video yang berjumlah sekitar 10 orang itu adalah warga asal Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!